Intro Film horror berjudul Danur yang dibintangnya oleh Prilly Latukon Sina akan diparodikan lewat film bertajuk Ngawur. Selain aming, pemain sineternya bertubuh gempal Ricky Cuaca pun terlibat dalam film tersebut. Kabarnya, gara-gara hal itu hubungan Ricky Cuaca dan Prilly Latukon Sina menjadi tidak baik. Tampaknya, Prilly benar-benar kecewa ketika film yang diperankannya dengan penuh perjuangan harus diparodikan. Kalau dibilang soal kecewa atau enggak, aku enggak tahu. Cuma yang pasti sih intinya ya dari aku dan Prilly pun sama-sama bilang, yaudahlah gitu kan. Kita di sini kan sama-sama pemain, kita saling support setiap, Maksudnya, aku support semua projekan Prilly, dia juga begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, kita sama-sama kayak ibaratnya enggak ada yang saling, Ah, lu sih atau aku sih atau enggak juga kayak gitu. Jadi, intinya kita sama-sama support. Jadi, enggak ada yang disalahkan dalam hal ini. Sebagai pemain, Ricky Cuaca sempat merasa tidak enak hati. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan pekerjaannya secara profesional. Beruntung, ia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Prilly sehingga tidak perlu terjadi gesekan yang penuh drama. Sudah banget. Sudah komentar seperti apa? Sebenarnya sih kayak, kayak, kayak apa namanya ya, gini loh. Sebenarnya jadi kita tuh sebagai pemain sebenarnya sih bukannya gimana-gimana, kita pun juga ada sisi enggak enakan juga. Cuma masalahnya kan di sini kan, karena memang aku udah, aku memang temenan sama sahabatan sama Prilly, jadi kayak ibaratnya yaudah, aku sih enggak masalah. Prilly pun juga bilang, yaudahlah, Kak. Dibilang gitu, soalnya yang pertama kali yang ngasih tahu beritanya malah sebenarnya sih, apa, malah sebenarnya dari Prilly gitu kan. Maksudnya, jadinya aku bilang, yaudahlah, kita sama-sama santai. Yang penting sih kita sama-sama saling mendoakan aja gitu. Kita kan di sini enggak tahu. Intinya ya, yang biarkan yang masing-masing dari production house yang mengaturnya kita sebagai pemain yang hanya menjalankan aja. Bersama, believe ya. Terima kasih.